Selamat siang ya Kalau di Indonesia Timur sudah siang nih Selamat siang Ada-ada semua Jadi perkenalkan Belum dimulai Ibu perkenalan dulu ya Pakai ibu apa-apa yang kamu ini Kakak saja ya Jadi kakak Tadi sudah diperkenalkan Kakak Irma ya Irma Lismayani Sehari-hari itu mengajar di SMP Negeri 17 Dari Provinsi Sulawesi Tenggara Jadi kakak Mengajar mata pelajaran Kepikiran IPA Nah ini Nanti sampai satu jam ke depan Kakak akan temani Adik-adik belajar IPA Yaitu khususnya Pada materi Sistem ekspresi pada manusia Ini materinya Sudah didapat di sekolah belum ya Sudah apa belum Sudah Sudah Ada yang sudah Kalau yang sudah berarti kita Rampras kembali ya Kita ingat kembali materi yang sudah diberikan Kalau yang belum Berarti kita boleh belajar Di sini ya Sudah Sudah Terima kasih. 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 Ada empat organ, tapi biasanya adik-adik kadang sering tertukar. Karena di kelas 8 itu, kita belajar banyak sistem. Sistem pengapasan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem apa lagi? Sistem ekskresi. Kadang ada adik-adik yang mengatakan bahwa anus, anus tau anus ya, anus itu masuk dalam sistem ekskresi karena dia mengeluarkan prinses. Tidak, ternyata anus itu masuk dalam organ yang mencapkan anus ya. Nah, untuk mudah menghafalkan ini, kakak punya ini, singkatannya nih ya. Singkatannya, buahak ginjang, buahak ginjang, paru-paru, hati, hati, ginjang. Nah, ingat kita aja ya, kalau misalnya mau hafal organ ekskresi, buahak ginjang, pulis, paru-paru, hati, hati, ginjang. Oke, bisa ya. Oke, nah ini kita mulai dari yang pertama. Kacau. Ini alhamdulillah. Ini jumlahnya sepasang. Stainless, monitor, dan rasanya. Jumlahnya sepasang, dia menempel langsung di abdomen. Oh, abdomen. Oh, perut. Nah, dia menempel langsung di perut. Nah, ada dua, ginjal kanan dan ginjal kiri. Ya. Nah, ginjal kanan itu posisinya dia lebih rendah daripada ginjal kiri. Karena di ginjal kanan ini, di bagian atasnya, dapat, aduh, hilang, hilang, hilang. Terima kasih telah menonton, Pak. Terima kasih telah menonton. Oke, bentar. Struktur ginjal, ya. Struktur ginjal itu secara umum ada tiga, ya. Yang kebagian yang luar ini namanya kortex. Ya, kortex ginjal. Ini kalau ginjal di belakang gua gini, ya. Nampakannya, ada kortex. Kemudian dibagi atasnya, kayak bentuknya. Piala ini medula namanya, ya. Medula. Kemudian ada yang namanya felvis. Felvis renalis. Nah, ini struktur ginjal secara umum. Nah, fungsi ginjal. Ini ada beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, ini yang pertama. Ini yang utamanya. Dia menyaring darah. Jadi, ketika masuk ke ginjal itu biasanya darah kotor. Nanti sudah melakukan proses penyaringan jadinya darah besi. Kemudian mengatur volume darah dan pisa darah. Mendungkulang air, mineral, gizi, dan glukosa. Mengatur keseimbangan kandungan kimia darah. Dan menghasilkan performa. Ini adalah proses yang kalian lakukan tiap hari, ya. Mengelua tertentu urin. Siapa yang urinnya nggak lancar, nih? Lancar nggak urinnya? Lancar nggak urinnya? Lancar nggak? Lancar berarti bagus, berarti banyak minum, ya. Ya, semakin. Nah, nanti urinnya dilihat. Kalau warnanya semakin putih, berarti semakin sehat, ya. Kalau masih warna kuning, berarti peramil. Lain yang banyak. Ya. Kalau lebih komisit, ya. Proses yang terima kasih tangan. Saya malah lancar. Itu seorang yang laku-laku itu menggelar di programnya. Jadi, dia tadi bikin RWA sudah terima. Jadi, bikin layar. Yang dari waktu itu. Jadi, yang ke-1 itu telah biar. Yang ke-9. Nah, filtrasi, filtrasi itu. Iya, tentu. Jadi, kalau di sini disaring-laku disaring. Ya. Tepat kita merangkos. Yang namanya piotak. Tepat itu. Di masing-pemangku ke-9. Ya. Kemudian aku kosa. Amat ibu dan kuliah. Lalu dia. Seperti. 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 Ya. Jadi, sejauh-sejauh. Tepat. Seperti. 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 reabsorsi itu kurin kita itu masih mengandung air gosan dan asam amino lalu ke proses augmentasi nih penambahan yang masih dibutuhkan dan pengeluaran untuk menjadi kurin yang sesungguhnya karena ini kalau mau dihapalkan kita tidak berang nih mau dihapalkan rosenya saya singkat pira 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 tapi ya nggak enaknya kita nggak bisa tahu nih paca pira itu nggak ada interaksi kayak gini ya mas? nggak bisa ada interaksi bisa interaksi kalau kita nginjimnya pakai host pira lalu bisa kamu keserti kamu nggak kelihatan wajahmu soalnya tapi begitu aku atau I Dadul I Ninyuruh masyoto tolong si Irna ngomong tapi aku bisa minta masyoto buat kejirian aku ngomong nggak? enggak begini kamu cuma bisa resene ada klik resene ada bisa cuma alo mengajakannya oh iya mungkin menunggu perintah dari Oh Nah, sumber Nah, sumber Masak itu si Jelena pengen ngomong Boleh, boleh Itu, itu betul-betul kayak Di forum seminar gitu Ya, enak, enak, enak Iya Ini enggak Ini butuh bisa Ini anak-anak, gimana, ada belum Iya, iya Dia bisa tahu respon Anak-anaknya Itu, kalau dilihat di bawah mikros Naseh ini apa ya Kalau cuma masuk anak-anak raja Ya, udah hari pagi Naseh banget Ya, udah hari pagi Bayana sampai shock Jangan tukar sama Ya, udah baru diketin nih Kemarin aku udah sakit Ya, baru diketin Diuron Turon Kalau sel ginjang Itu namanya nephron Nah, di nephron ada apa Bikini Glamerolus Kemudian Glamerolus ini Dibungkus oleh Kapsula Bomat Nah, di sini Pertama kali darah masuk Masuk di Glamerolus Kemudian dia Melewati Filtrasi Filtrasi itu Penyaringan Purin Ya Proses pembutuhan Purin pertama nih Filtrasi Nah, kemudian dihasilkan Filtras Filtras itu Kemudian masuk Di saluran Di sini Saluran namanya Tukus Konkorpus Proksimal TKP Kuntus Konkorpus Proksimal Iya Nah Di TKP Konkorpus Proksimal ini Urin kita disaring lagi Disaring lagi Sehingga dihasilkan Urin sepundar Tadi yang dipiltrasi Hasilnya adalah Urin primer ya Urin primer Ini urin primer Masih mengandung air Garak Asam amin Tuh bukosa Nah, itu dia Sebenarnya dihasilkan Urin sepundar Nah Urin sepundar ini Kemudian turun ke sini nih Ini namanya Lengkung Henle Lengkung Henle Kemudian Saik lagi ke atas Ke tubulus Konkorpus Distal Nah, di tubulus Konkorpus Distal ini Kemudian Terjadi penyerapan Senyawa-senyawa Yang masih dibutuhkan Kemudian Yang sudah tidak dibutuhkan Diteruskan Di sini Ini di sini Sudah dihasilkan Urin tersiar Atau urin yang sesungguhnya Kemudian Disalurkan Bawah sini Dulus Kumbik ribus Saluran pengumpul Tubulus pengumpul Kemudian Langsung ke Penyakit ginjal Lalu ke ureter Besika urinarian Ini kandung kemi Lalu ke ureteran Oke Ini macet-macet nih Iya sabar-sabar Bakter-baker Yang mempengaruhi produksi urin Ada internal Dari dalam tubuh kita Ada kandang pengaruh Kormut Ada kandang pengaruh Kondisi psikologis Biasanya Biasanya Kalau lagi Lagi tegang Lagi tegang-tegang nih Biasanya Mau fokus terus Ya Kemudian Bersambungan ini Karena suhu tubuh Suhu tubuh itu Biasanya Kalau suhu dingin Kita membutuhkan Urin lebih banyak Karena konsumsi garam Karena jumlah air Yang diminum Karena konsumsi Alkohol Dan kafein Gapein tau Ya kapein ada datang Kopi Dalam Teh Ya Aduh Selamat nih Aduh Tentang soalnya Ini materinya dulu Nanti Ini struktur kulit Halo Anak-anak Kelihatan ga struktur kulitnya nih Oke Mas Berarti kemarin Mas Toto Sama yang ngerakam Memuji Tampil dong Tampil Semuanya Tampil Apa yang saya lakukan Saya terus hubungin Saya baru setting Dan web Tampil Sampil Aisyah 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 Tadi juga iya Pasti yang Yang buat itu Gak lihat Anggungnya Aku yang apalagi Aku Gitu Halo Halo Suara saya Gimana Dengaran bu Lanjut dulu Lanjut dulu Ya Belum soalnya Sabar Sabar Nah ini Sabar Sabar dulu ya Sabar dulu Sebentar ada soalnya Sabar dulu Saya selesai dulu ya Oke Aku Terbagi Tiga lapisan Yang namanya Epidermis Kemudian Ini Lapisan Paling luar ya Lapisan Paling luar Kemudian Ada Dermis Lapisan Dermis Tengah Tengah Kemudian Ada Hipodermis Ya Berarti kan Ini Enak Di epidermis Itu Masih terbagi Lagi Lagi Ini Tiga lapisan Ada Stratum Corneum Ini Kalau Biasanya Kulit kita Kan ada Sel kulit Mati Sabar Sabar dulu Ini belum Selesai Sabar 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 Lanjut Dulu ya Ya Ini biasa Ada sel kulit Mati Oh iya Ibu Irma Dengar dulu Bentar Nah Iya Nah Ini Kulit Biasa Kulit Mati Disini Seratum Corneum Biar Biasanya Kita ada Tuh 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 Sebentar Kemudian Ada Disini Stratum Granulosum Ini Yang Memenentukan Warna Kulit Kita Kulit Kulit Asia Biasanya Di Kulit 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 Yang Ada Di Stratum Granulosum Perhatikan Ini Yang Banyak Jerawatnya Bisa Lihat Disini Bu Irma Bu Irma Kenari 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 Sulawesi Tegara Nanti Saya Kasih Sekarang Yang Dermis Ini Dermis Ada Yang Namanya Kelenjar Minyak Sama Kelenjar Keringat Perhatikan Gambar Ini Sering Masuk Di Ini Nah Ini Harus Bisa Bedakan Yang Mana Kelenjar Minyak Mana Kelenjar Keringat Ada Ada Bedanya Lihat Bedanya Kalau Kelenjar Minyak Dia Nempel Di Rambut Di Rambut Sebenarnya Rambut Ini Dia Namanya Kelenjar Minyak Kalau Kelenjar Keringat Itu Dia Yang Gumpal Gumpal Yang Menggulung Menggulung Dia Langsung Keluar Disinilah Keringat Kita Ibu Ada Kendari Oke Kemudian Iya Oke Dede Iya Bentar Oke Bentar Bentar Ya Bima Sandi Bima Sandi Iya Iya Ini Artika Oke Fungsi kulit Fungsi Proteksi Tapi Mas yang Nanya-nanya Jangan Rekam Gapapa Ya Gak Ngomong Mengeluarkan Keringat Ya Ya Fungsi Termor Satur Suhu Tubuh Fungsi Receptor Jadi Ini Indra Indra Apa Keringat Indra Apa Indra Rasa Iya Rasa Jadi Dia Bisa Memberikan Respon Nya Dari Respon Nya Kita Sudah Bisa Sudah 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 terlihat paru-paru ya sebelah kanan dan sebelah kiri berfungsi menguatkan karbobioksida dan menguatkan air paru-paru kemudian ini hati nah karena mengeluarkan apa tadi paru-paru ini kita kayak ngebunuh masalah masalah dengan makanan yang ada di lagi filek ya harus banyak makan pulang ke Bandung mau jangan lambut ini ini yang masukkan cuma tiga suaranya dibiarkan dulu ya Terima kasih. 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 udah ya, bye eh ini nih, mas Arief nih udah ya udah, yuk sehat-sehat Nih, si Sofwa masuk lagi nih, mas jangan ngomong game, tadi aku di-kick jangan ngomong game, tadi aku di-kick iya, abis dia tadi gak soh kok ngomong jangan ngomong game, tadi aku di-kick seharusnya yang dia keluarkan apa? yang dia keluarkan karbon dioksida ini sering masuk di ujian nih, preter sama kantung kemih, nomor berapa? nomor 1 dan nomor 3 ya ini, ya benar, ya benar ini Urela, kalau nomor 3 kan nukupi, kalau yang nomor 4 namanya Urela ya, kalau Urela itu itu yang 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 dibawah kandung kemih bisa dibilangkan yang uretra sama uretra iya ini sudah diku jelaskan, ini sudah diku jelaskan ginjal itu gimana pos ininya? pos ininya? pos ininya? kanan dan ginjal kiri sama tinggi sama tinggi kah? atau ada yang lebih rendah? kayak lebih rendah gini gini kanan lebih rendah iya kanan lebih rendah kanan lebih rendah karena terletak di bawah apa sih? oke ini kita semua ya berarti menyimak semua nih iya 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 bagian pengeluaran kulit mengurut pada apa? kulit bagian pengeluaran apa ya? iya 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 kalau kalau iya 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 jadi ke air iya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih